Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Satu, bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut setelah mahkamah mencermati lebih janjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, dimana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut dua dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun, pemohon maupun bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 3.16.13.